Intro Wow, sudah sampai Larantuka, Flores Saya akan melihat tempat penginapan untuk 3 hari ke depan Namanya Larantuka Beach Guest House di Flores Timur Wow, kamarnya mewah Jalan dia yang paling asik, paling seru Hari pertama di Flores, saya mengunjungi Larantuka Menginap di Larantuka Beach Guest House untuk 3 hari ke depan Jalan dia, edisi Flores Sedang berada di Pantai Kawaliwu, Larantuka Pantai ini termasuk... He? Ya udah, libu Tim jalannya, jalan-jalan ceria sedang berada di Pantai Kawaliwu, Larantuka Ini adalah salah satu spot menikmati senja terbaik di Larantuka, Flores Disini aja... Hai... Di sini aja... Hai... 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 Di sini ada air panas, batasnya adalah pantai, yang di sini airnya anget, panas, dan ada gradasinya, ada beda-beda. Yang di sini ini agak panas banget. Mungkin karena pengaruh gunung di sebelah. Sama makin panas sama makin adem. Sama aja, sama aja. Ada lagi panas masih kecet. Yang paling panas juga? Kalau mau mandi, mandi, kita mau pulang ini. Ini susukur ini. Murumupai piyan, raya nuk keter tanpa panas, pipoli panas juga. Oh ya, lipanas, pipoli panas juga. Ini panasnya ada? Eh? Panas. Terima kasih telah menonton! 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 Saya sudah masuk ke desa Lamatutu, Tulubean. Kemudian kita naik mobil di bukit dan kita jalan kaki menuju pantai Tobitelu. Saya bersama dengan Pak Gades, Pak Sebas. Ini pantai, apa namanya Pak? Pantai Tobitelu. Katanya paling tepat dan paling indah melihat sinjah ya Pak? Iya, betul. Jadi ini dulu adalah satu kampung yang menjadi korban sungai. Bapak bisa ceritakan, mulanya ceritanya gimana Pak? Terkait dengan areal di pesidik pantai ini dulu perkampungan. Lalu di tahun 1992, tepatnya tanggal 12 Desember, terjadi peristiwa tragis, gempa bumi dan gelombang tsunami yang mana telah menghancurkan perkampungan. Dan akhirnya kami masyarakat pada saat itu pindah pemukiman ke daerah pegunungan. Ini pantai begah tsunami, memakan 145 korban. Jadi hari ini, juli 2020, garis pantainya jadi sudah berubah. Dulunya ada di tengah-tengah laut itu, garis pantai ini, semua adalah kampung. Jadi kalau jalan, masih bisa sampai di tengah laut. Agak-agak serem sih. Agak-agak serem. Kita akan menginap di pantai ini, dan kita akan bangun tenda bersama warga. Agak-agak serem. Agak-agak serem. Agak-agak serem. Agak serem. Terima kasih. 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 Kita perjalanan dari Maumere menuju ND, perjalanan ke ND masih 3 jam sampai 4 jam lagi. Jadi ini gelang apa ini? Itu namanya karang laut. Yang asli, gak main-main lo ya. Karena aslinya bisa mengatasi bila mana ada masalah yang lain. Kita tidak inginkan begitu. Menolak, balak, mengetahkan bahaya. Biar kemana pun, kalian kemana pun bisa mengatasi. Ini bukan promosi, bukan hal-hal yang kita inginkan. Ini memang asli total, Pak. Ini bukan promosi, enggak, enggak. Ini pribadi kita. Bagaimana caranya kita menumput ke depannya. Yang saya minta maaf. Jadi ini gak boleh dijual, suara-sara. Pakai untuk memperkuat. Indonesia, ayo kembali ketemu! Saya orang kampung, Bang. Tapi banyak sekali ini kesini. Kasih banget. Gila. Kalau ada makanan sih kita tinggal di sini. Kemah. Laper. 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 Berat. Tapi mengasikkan. Kau dimuti memang permutu. Lihat nih, petugas sampah Memungkuti sampah, untung rokok, plastik Paling banyak penuh rokok ya Bang Berdat, mengambil sampah Dari ketinggian 1.800 Di atas pembukaan air laut Dibawa ke bawah Bertaruh nyawa Jadi kalian yang beli satabung sampah yang benar Pembuang sampah itu brengsek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!